Saya di PT. Sucia Manufakturian di Indonesia dan PT. NOK Indonesia. Bisa diberkalkan pekerjaannya waktu di Sucia sama NOK itu? Oke. Waktu di Sucia saya di bagian press mengalami karet sil. Dan di NOK saya di bagian quality inspection, bagian masukin data hasil inspeksi. Oke, Pak. Kamu sebutin kekurangan dan kelebihan, Pak? Kekurangan saya sulit belajar suatu hal yang baru. Dan kelebihan saya dapat bekerja sama dengan tim secara baik. Saya jujur dan kami jawab. Kobi kapa, Pak Mas? Kobi saya main sepak bola. Saya sepak bola ya? Iya. Iya. Oke. Waktu tanggung PKR, hal positif apa yang kamu menaruhi? Saya mendapatkan hal positif untuk belajar bertanggung jawab untuk tugas yang telah diberikan oleh atas saya. Nah, terus? Dan saya harus jujur ketika mendatang hasil kerja saya. Nah. Saat tanggung jawab untuk belajar bertanggung jawab untuk belajar? Nah, saya harus belajar bertanggung jawab untuk menaruhi harus sepak bola. Kalau anak-anak berapa? Saya anak ketiga. Jadi, saya harus menaruhi harus belajar bertanggung jawab untuk belajar bertanggung jawab. Saya bukan hanya ingin bekerja, tapi saya ingin membangun perusahaan, membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik Dengan melakukan perubahan-perubahan di perusahaan yang belum sempurna Contoh-contohnya jantungan detailnya atau perubahan seperti apa ini? Seperti efisiensi waktu produksi, ataupun penggunaan air di perusahaan Oke, selamat menikmati ya Kenapa bisa terpikir untuk menikmati waktu produksi? Karena menurut saya perusahaan semakin cepat produksi, semakin baik Ya Oke Oke, selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya